kemudian disini nomor 7 ya udah masuk ke dalam coding-coding coba kita perbesar aja nah disini perhatikan gambar source code berikut isilah titik-titik yang benar kita perhatikan mana yang ada titik-titik oh ternyata disini disini ada titik-titik nah disini adalah percabangan ya if statement nah di dalam suatu percabangan disini kan ada if ya jadi if di dalam kurungnya itu adalah sebuah kondisi kondisi disini itu biasanya bernilai bolehan ya bernilai bolehan jadi dia tuh bernilai true atau false kayak gitu nah di dalam kondisi ini dia biasanya berisi operator-operator pembanding jadi berisi operator-operator pembanding contohnya misalkan lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan terus juga sama dengan sama dengan atau bisa juga berisi operasi bolehan ya bisa beroperasi bolehan itu ada dan, ada or, dan ada juga not nah disini biasanya berisi operasi pembanding atau juga berisi operasi bolehan nah coba kita cek ya di pilihannya satu-satu oke kita coba cek dari bawah dulu dari bawah itu adalah nilai sama dengan 250 nah ini itu bukan operasi pembanding tapi ini adalah mendeklarasikan variable jadi ini salah kemudian yang E ya, yang D yang D nilai sama dengan 250 dan dan umur kurang dari sama dengan 30 nah ini benar nih ini benar operasi pembanding cuman disini adalah operasi aritmatika atau pemberi nilai pada variable jadi ini salah sedangkan tidak ada jawaban yang benar ini belum tau ya kita cek dulu jawaban B dan A jawaban yang B disini adalah nilai sama dengan 250 nah ini benar operasi pembanding sedangkan disini di umur ini adalah mendeklarasikan variable jadi jawabannya adalah salah yang untuk B sedangkan untuk yang A disini nilai sama dengan 250 ini benar operasi pembanding ini adalah operasi bolehan benar dan disini juga kurang dari atau sama dengan merupakan operasi pembanding jadi kemungkinan jawaban yang benar adalah yang A jadi yang A ya, benar jadi disini itu adalah berisi operator pembanding ataupun operator bolehan yang ketika dijalankan akan menghasilkan hasil yang bolehan kemudian disini tombol suit down pada sistem operasi berfungsi untuk jelas melatihkan komputer atau laptop terima kasih terima kasih terima kasih